Di awal aku mulai beraksi untuk mendekati siswa baru yang bernama Milea Adnan Hussein. Dia dengan pesonanya sudah memberi aku kekuatan untuk berani mendekati. Dylan. Milea, emang harus kenalan lagi gitu? Takut lupa. Mungkin kalau dari gue pribadi sih ya sedih aja sih mungkin kita gak bakal apa istilahnya shooting atau misalkan kerja bareng lagi. Tapi mungkin dibalik itu ya kita bisa main bareng, bisa ketemu bareng mungkin ya gak tau nanti ya gak menutup kemungkinan. Kalau misalkan kita nanti ada project film atau misalkan ya disini kan pada bisa nyanyi juga kan. Kita semua ada yang apa, barangkali nanti kita bisa buat karya di musik ya kan kita gak ada yang tau. Ada salah satu scene yang aku paling suka banget. Dylan 2. Dua ya? Yang pas, apa? Yang pas di Bukin. Bukan, bukan. Eh, ada dong. Iya, kayak itu doang. Oh. Iya, jadi diajak keliling gitu sama Dylan naik motor sama geng-geng motornya. Buat aku itu sederhana tapi gak terlalu keliatan romantis tapi rasanya tuh perasaannya kayak apa ya? Iya, ada kamu juga. Apa? Dibonceng motor? Udah kok, udah. Cuman itu kan rame-rame sama geng motornya jadi kayak... Jaket hijau ya? Ah, apaan coba? Enggak, enggak, enggak. Jaket hijau ya? Merk ntar gak boleh disebut. Ya, enggak boleh. Ada lagi? Banyak sih. Ya, yang di Bukit. Yang ngasih jaket ya, yang ngasih jaket ya. Kalau aku apa ya? Lebih... Bapernya mungkin lebih yang kebersamaannya kali ya. Lebih yang... Apa sih? Kalau aku lebih yang sebagai Wati tuh sama Milea, terus sama Rani, sama Nandan juga. Itu lebih yang ngerasa, oh kayak gini ya rasanya, apa punya temen yang bener-bener selalu ada di masa-masa... Masa-masa tersedih kalian sama masa-masa kayak kalian pas lagi seneng banget gitu. Kalau aku lebih bapernya kesitu sih. Kalau untuk cerita cinta mereka, baper pasti lah ya. Kalau kalau pian aman-aman aja juga. Ada satu hal yang aku paling kangenin sih, misalnya dari syuting tuh. Ngeliat muka-muka ngantuk dari jam minggu 6 pagi. Itu gak ada yang ngalahin sih. Iya, dateng. Orang tuh bermacam-macam ekspresi, tapi semuanya ngantuk. Udah marah, udah kesel, tidur baru 2 jam sebelumnya. Entah malam yang ngapain. Tapi itu sih yang gue pengen kangenin. Tapi kalau misalnya soal baper, selain ngeliat itu aja itu view yang paling indah menurut gue. Itu adalah bagaimana sebuah cerita bisa ngatur kita temenan gimana gitu loh. Di set course-nya tuh jadi katakan dalam film satu, katakan peran ini dekat sama peran ini. Film dua ada masalah ini. Itu mungkin trendnya ada terjadi, mungkin enggak gitu. Tapi bumbu-bumbu ini yang sebenarnya menarik. Yang baper gue tuh itu.